Selain itu, pasukan atau personil tentara nasional Indonesia telah dikenal di kancah internasional dari berbagai kemampuan dan pengalaman tempur yang dimiliki Misalkan, seperti pengiriman personil TNI untuk melatih negara Kamboja, Brunei dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara serta latihan militer bersama dengan beberapa negara super power militer di dunia dan sekaligus tentunya membuktikan bahwa pasukan Indonesia adalah merupakan salah satu negara yang paling ditakuti di dunia Indonesia sebagai negara militer terkuat di kawasan Asia Tenggara dan diperkuat dengan berbagai alutsista tempur militer yang merupakan salah satu produk industri pertahanan dalam negeri tentunya menjadi suatu kebanggaan bagi TNI dan bangsa Indonesia Selain itu, tidak bisa dipungkiri jika dengan memiliki sistem pertahanan yang kuat atau sebuah alutsista militer Membang adalah merupakan salah satu jaminan keamanan terhadap wilayah kedaulatan suatu negara terutama wilayah kedaulatan Indonesia dan seluruh negara di belahan dunia untuk mempertahankan wilayah kedaulatan mereka Selain itu, jika kita berbicara tentang kekuatan militer maka tentunya bukanlah hal yang asing bagi kita sebab dari berbagai negara di belahan dunia saat ini Kini telah berlomba-lomba untuk semakin memperkuat armada tempur atau alutsista tempur tercanggih mereka demi untuk menjaga dan melindungi wilayah kedaulatannya dan berbagai ancaman yang bisa saja terjadi kapanpun Misalkan saja, sebagai salah satu contoh yang saat ini masih terjadi kekuatiran di seluruh negara di belahan dunia adalah seperti serangan militer Rusia terhadap Ukraina Serangan militer Israel terhadap wilayah Syria atau Palestina Serta beberapa negara yang hingga kini masih terjadi persitegangan atau ada kekuatan militer dengan beberapa negara di belahan dunia Berdasarkan hal tersebut tentunya seluruh negara di belahan dunia saat ini tidak mengirimkan kembalinya terulang perang yang pernah terjadi beberapa dekade yang lalu Dimana saat perang dunia ke-1 dan hingga perang dunia ke-2 meletus memakan puluhan juta korban jiwa dari seluruh penjuru dunia akibat serangan militer Namun jika kita berbicara kekuatan militer di dunia dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara Tentunya nama negara Indonesia adalah merupakan bagian dari salah satu negara tersebut Sebab para pasukan atau personil militer yang dimiliki oleh Indonesia telah banyak meraih prestasi di kancah internasional dari beberapa negara di dunia dalam sebuah perlombaan militer Selain itu pasukan atau personil tentara nasional Indonesia telah dikenal di kancah internasional dari berbagai kemampuan dan pengalaman tempur yang dimiliki Misalkan seperti pengiriman personil TNI untuk melatih negara Kamboja, Brunei dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara serta latihan militer bersama dengan beberapa negara super power militer di dunia dan sekaligus tentunya membuktikan bahwa pasukan Indonesia adalah merupakan salah satu negara yang paling ditakuti di dunia Sementara itu jika kita berbicara kekuatan militer dari beberapa negara di kawasan Asia Tenggara tentunya akan membahas kekuatan armada tempur angkatan darat angkatan laut dan angkatan udara di setiap personil militer maupun alutsista tempur yang dimiliki terhadap beberapa negara di kawasan Asia Tenggara maupun Indo-Pasifik Misalkan saja berdasarkan rilis terbaru kekuatan militer untuk negara di kawasan Asia Tenggara ataupun Indo-Pasifik dengan kekuatan militer terbesar menurut data resmi media global Fair Power di tahun 2022 yang menjadi salah satu acuan kekuatan militer dari seluruh negara di dunia Namun kali ini kita akan fokus membahas kekuatan militer negara Indonesia dan Australia yang merupakan salah satu negara militer terbesar di kawasan Indo-Pasifik Berdasarkan data media resmi global Fair Power di tahun 2022 Ada pun metode perbandingan kekuatan militer terbesar di kawasan Indo-Pasifik telah menggunakan 50 faktor untuk menentukan skor indeks kekuatan militer atau power indeks suatu negara di dunia Sementara di sisi lain Jika kita melihat perbandingan jumlah populasi penduduk dan personil militer antara Indonesia dan Australia tentunya memiliki perbedaan dari berbagai aspek Misalkan saja saat ini Indonesia memiliki 275 juta penduduk dan untuk kekuatan personil militer Indonesia memiliki 1.080.000 personil militer Di antaranya adalah 400.000 personil militer aktif 400.000 personil cadangan dan 280.000 paramiliter Sementara di sisi lain Jika kita melihat jumlah populasi penduduk dan personil militer untuk Australia di tahun 2022 ini Yaitu adalah memiliki sebanyak 25.800.000 jumlah total penduduk Dan untuk kekuatan personil militer Australia memiliki 79.000 jumlah total personil militer Di antaranya adalah 59.000 personil militer aktif dan 20.000 personil cadangan Sementara di sisi lain Berdasarkan penilaian Power Index Data Global Fair Power di tahun 2022 Untuk kekuatan armada tempur militer Angkatan Laut Indonesia dan Australia Yaitu di antaranya Indonesia telah diperkuat sebanyak 296 unit jumlah aset pertahanan armada tempur laut Di antaranya adalah 7 unit kapal perang fregant 24 unit kapal korvet 4 unit kapal selang 181 unit kapal patroli Dan 11 unit kapal perang tambang Sementara untuk kekuatan armada tempur laut Australia Yaitu telah diperkuat sebanyak 43 unit jumlah total aset pertahanan armada tempur laut Di antaranya adalah 2 unit kapal induk helikopter 3 unit kapal perang jenis penghancur 8 unit kapal perang jenis fregant 6 unit jenis kapal perang selam 12 unit kapal patroli Dan 4 unit kapal perang tambang Sementara di sisi lain untuk perbandingan kekuatan armada tempur udara Antara negara Indonesia dan negara Australia di tahun 2022 ini Berdasarkan media data global Fairfowar Saat ini kekuatan armada tempur udara Indonesia Yaitu telah diperkuat sebanyak 445 total aset pertahanan angkatan udara Di antaranya adalah diperkuat sebanyak 41 unit pesawat jet tempur pencegat 23 unit pesawat jet tempur serang khusus 66 unit pesawat transportasi militer 126 unit pesawat latih 17 unit pesawat jet tempur misi khusus 1 unit armada pesawat tankar 172 unit helikopter Dan 15 unit helikopter serang Sementara di sisi lain Untuk kekuatan armada tempur Australia Yaitu telah diperkuat sebanyak 430 total aset pertahanan atau armada tempur udara Di antaranya yaitu Australia Telah diperkuat sebanyak 72 unit pesawat jet tempur pencegat 37 unit pesawat serang khusus 38 unit pesawat transportasi 113 unit pesawat latih 31 unit pesawat jet tempur misi khusus 6 unit armada pesawat tankar 133 unit helikopter Dan 22 unit helikopter serang Sementara di sisi lain Berdasarkan rilis data media global Firepower Di tahun 2022 Untuk kekuatan armada tempur Angkatan Darat Australia dan Indonesia Yaitu diantaranya saat ini Armada tempur Angkatan Darat Indonesia Telah diperkuat sebanyak 314 armada tank tempur 1444 unit kendaraan lapis baja 153 unit artileri self-propeller 413 artileri direct Dan 63 proyektor roket Sementara di sisi lain Untuk kekuatan armada tempur Darat Australia Yaitu telah diperkuat sebanyak 59 unit tank tempur 1765 kendaraan lapis baja 54 unit artileri direct Demikianlah perbandingan kekuatan militer Armada tempur Angkatan Darat Angkatan Udara Dan Angkatan Laut Untuk negara Australia dan Indonesia Di kawasan Indo-Pasifik Berdasarkan rilis data media global Firepower Di tahun 2022 ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!